Cadas, ini 7 catatan presiden Jokowi untuk 6 menteri baru Ditulis oleh RKI Banner di sewar.com Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Sebenarnya kepada semua menteri yang dipilihnya Jokowi selalu memberikan dan mengingatkan 7 catatan yang wajib dipatuhi Yang jika ketujuh catatan itu tidak dilakukan Maka kemungkinan seorang menteri-menteri di resafel akan sangat besar Kalau saya mengambil bahasa media kadrun Versi mereka atas 7 catatan Jokowi ini akan berbunyi seperti ini Menteri-menteri Jokowi baru dilantik sudah diancam akan di resafel Belum juga membaca tulisannya Dari judul saja kita sudah disuruh membayangkan betapa kejamnya Jokowi ini Pantas saja kalau dipanggil rezim Tapi ya memang begitu gaya bahasa media kadrun Kalimat dibuat senegatif mungkin Padahal begitu isinya dibaca eh ternyata bagus 7 catatan presiden Jokowi untuk para menterinya ini Sebenarnya lebih seperti prinsip-prinsip dalam bekerja Sama halnya seperti prinsip manajemen Yang terkenal dengan singkatan POACE Atau Planning, Organizing, Actuating, Controlling, and Evaluating Yang jika satu dari kelima prinsip manajemen ini tidak dilaksanakan dengan baik Maka usaha apapun hasilnya tidak akan maksimal Bahkan bisa bangkrut Pada saat para menteri kabinet Indonesia maju dilantik Jokowi menyampaikan tujuh catatannya Yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para menterinya Ketujuh catatan itu adalah Yang pertama Jangan korupsi Ciptakan sistem yang menutupi celah korupsi Jangan korupsi menjadi nomor satu Hal ini jelas menggambarkan dukungan Jokowi Pada pemberantasan korupsi Jika kita melihat kejadian dua menteri Jokowi yang ditangkap secara OTT atas tindakan korupsi mereka Dengan menempatkan jangan korupsi di nomor pertama Jokowi tak perlu lagi memberikan komentar apapun saat mereka ditangkap Itu sebabnya Untuk kedua kejadian OTT Menteri KKP dan Menteri Sosial Jokowi tak sedikit pun memberikan tanggapan Silahkan saja diproses sesuai dengan hukum yang berlaku Di lapangannya saya selalu melihat sepanduk-sepanduk yang dipampang di kantor-kantor pemerintahan Dengan tulisan Anda memasuki zona integritas Walaupun pada faktanya yang namanya oklum masih saja banyak berkeliaran Ide menteri sosial yang baru Tri Risma hari ini untuk membuat sistem digital atau EBAN SOS patut diacungi jempol Karena cara digital sudah cukup dikenal sulit untuk melakukan penyelewengan Apalagi kalau sistem digital itu bisa diakses informasinya oleh halayak umum Maka pengawasan atas penggunaan dana sosial bisa terkontrol oleh banyak pihak Selanjutnya Tidak ada visi dan misi menteri yang ada visi dan misi presiden Saya suka dengan catatan nomor 2 ini Dari catatan nomor 2 ini Saya melihat bagaimana Jokowi memastikan bahwa dialah nakoda kapal besar bernama Indonesia Dengan tak mengizinkan semua menterinya mengusung visi misi pribadi mereka Efisiensi kerja menjadi maksimal Karena tidak akan terjadi pembuangan waktu untuk menegur atau mendebatkan dua visi misi yang berbeda Para menteri benar-benar berfungsi sebagai pembantu presiden Dan hanya membantu presiden Sebagai pemilik atau pemegang kendali visi misi nasional Jokowi bisa dengan mudah mengatur dan mengawasi bagaimana visi misi itu dilakukan Wah tetap saja pasti terjadi kelalaian atau kebocoran Jelas Jokowi-nya satu menterinya 34 Itu sebabnya peran menteri koordinator menjadi sangat penting untuk mengawasi visi misi presiden Yang ketiga Kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif Untuk setingkat menteri Kecepatan dalam bekerja lebih pada kecepatan dia bisa mewujudkan program Kekerasan dalam bekerja berhubungan erat dengan jangka atau waktu yang dikejar Untuk mewujudkan program tepat waktu Menteri yang malas atau yang terlalu banyak ngomong Banyak teori jelas akan terpakai oleh Jokowi Selanjutnya tidak terjebak pada rutinitas yang monoton Kreatif dan inovatif Rutinitas yang monoton di jajaran ASN dan PNS adalah sebuah momok Semua menteri Jokowi dituntut untuk mampu melakukan hal yang out of the box Birokrasi yang jelimet harus dipangkas menjadi singkat dan cepat Poin selanjutnya Kerja yang berorientasi pada hasil nyata Send and delivered Bukan hanya dicanangkan tapi tak pernah diresmikan Sejauh yang saya ingat terasa-rasanya semua proyek nasional yang selesai Pasti yang meresmikan Presiden Jokowi Jangankan proyek besar seperti jalan tol Pembuatan saluran irigasi di sawah sebagai bagian dari penggunaan dana desa Jokowi juga sering terdengar mengunjungi atau melihat setelah pembangunannya selesai Poin selanjutnya Mengecek masalah di lapangan dan menemukan solusinya Jika saya mengecek satu proyek enam kali Pak menteri mengecek minimal dua belas kali Saya tidak akan pernah lupa kalimat Presiden Jokowi yang satu ini Selanjutnya Serius dalam bekerja Saya sempat berpikir Memangnya ada menteri yang tidak serius dalam bekerja Dan ternyata jawabannya banyak Karena sifat malas bangsa Indonesia ini sudah terkenal mendunia Banyaknya proyek nasional mangkrak di masa lalu Adalah cerminan ketidak seriusan kementerian yang membangun proyek nasional tersebut Itu sebabnya di jaman Jokowi Kita jarang sekali mendengar adanya proyek mangkrak Jokowi yang punya kebiasaan belusukan Menjadi catatan tersendiri Tak hanya untuk pada menteri Tapi juga seluruh pejabat di bawahnya Jangan sampai saat Presiden Jokowi jalan-jalan Tiba-tiba dia melewati satu proyek yang lambat penyelesaiannya Kalau sampai kejadian Mungkin evaluasi menterinya bisa dari catatan nomor 1 sampai nomor 7 Dan itu pasti mengerikan Dari diresafalnya enam menteri kemarin Kecuali dua menteri yang terkena kasus korupsi Empat menteri lainnya diganti Sepertinya karena mereka tidak mampu melaksanakan ketujuh catatan Presiden Jokowi Saya bisa membayangkan betapa lelahnya menjadi seorang Presiden Indonesia Yang berpegang pada tujuh catatan seperti di atas Namun sejauh ini saya juga melihat Presiden Jokowi pribadi mampu melakukan ketujuh catatannya Tapi bagaimana dengan kinerja Pak Wakil Presiden? Sepertinya tujuh catatan Presiden Jokowi tak mengena pada beliau Well namanya juga Wakil Presiden Posisi yang tak memiliki departemen Wakil Presiden hanya difungsikan jika Presiden absen Dan sesuai dengan nama dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin Selama menjadi Wakil Presiden Beliau lebih banyak mengamini apapun yang dilakukan dan diucapkan Jokowi Sementara Yusuf Kala Dalam bahasa Indonesia Kata Kala memiliki arti moment atau momentum Itu sebabnya Selama menjadi Wakil Presiden Komentar-komentar Yusuf Kala Atas momentum tertentu Kadang sering membuat kita terheran-heran Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sampara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax